Hai itu akan berpengaruh juga ada posisi psikisnya Oh teman-teman kemarin ngikutin kalau misalnya kita lihat tapi ikutin jadi jadi pada saat kejadian istri teman-temannya ya alat-alatnya banyak hal bagaimana cara dia untuk menghadapinya setelah itu dia berusaha dia ikut mencari kemudian dia menerima dia menerima kemudian dia berusaha mencari setelah itu dia berusaha ikut kegiatan-kegiatan sosial dia ikut pengajian-pengajian untuk meningkatkan spiritualnya itu yang dilakukan itu jadi ada upaya untuk bangkit kesadaran bahwa saya perlu kegiatan sosial kegiatan bergabung dengan teman-teman sosialnya kegiatan untuk meningkatkan spiritualnya itu yang dilakukan tapi apakah semua penyintas yang ada itu seperti ifan mungkin dari 100 orang ada satu ifan dari 100 orang satu ifan yang 99 orang bukan ifan maksud maksud ada juga yang dia lakukan adalah merenungi kemudian merenung kemudian dia menyendiri tidak mau keluar kamar akhirnya banyak pikiran-pikiran yang pikiran-pikiran negatif oh buat apa saya hidup buat apa saya masih bertahan dan kenapa saya tidak ikut sama istri saya mungkin akan banyak seperti itu dan yang seperti ifan ya kalau kita lihat ya karena yang diliput ifan terus ya taunya bukan ifan gitu mungkin ada beberapa orang yang lain seperti ifan tapi banyak juga yang akhirnya dia merenung dia banyak mengesali coba kalau kemarin saya tidak datang gitu coba kalau saya tidak ke acara itu coba kalau saya bisa menarik istri saya misalnya ada banyak yang seperti itu nah ini yang sebetulnya menjadi target dukungan sosial adalah bagaimana kita mengajak mereka untuk kembali ke sosialan dengan begitu mereka ada sistem dukungan ada saling mendukung kalau mereka didiamkan terus dia tidak ada sistem dukungan di dalam rumah terus merenung terus tidak ada yang mengajak ngobrol tidak ada yang mendengarkan cerita dia akhirnya akan bisa jadi berdampak buruk berdampak kondisi sekolah yang buruk bisa jadi sampai buruk diri dan lain sebagainya nah ini yang contoh contoh nyata kemarin saat apa namanya kasus ifan itu jadi dia punya keinginan untuk bangkit yang mencari sesuatu hubungan melikatkan spiritualnya tapi ketika dalam pasta bencana tidak semuanya seperti ini dan ini yang menjadi salah satu target dukungan sosial dengan mereka bisa dikembalikan ke sosial mereka bisa saling mencukup ada hal yang perlu diceritakan mereka menceritakan ada yang perlu dibenarkan dia mengenalkan ini ada sesuatu dukungan dan itu akan berpengaruh pada psikologisnya memfasilitasi masyarakat untuk tetap dapat melaksanakan ritual keagamaan dan kebukaan pasca bencana ini salah satu standar untuk kesehatan mental jadi kita memfasilitasi masyarakat untuk tetap melakukan ritual keagamaan kedukaan misalnya atau ritual keagamaan yang menjadi budaya yang kalau tidak dilaksanakan ini akan berdampak lebih buruk di kemudian hari kalau disini contohnya misalnya kalau ada orang meninggal di beberapa tempat itu membaca surat yasin sampai tujuh hari tapi kadang loh gimana membaca surat yasin gitu tempatnya gak ada bukunya gak ada apa enggak ini nah ini kita memfasilitasi mereka untuk berhubungan gajah yasin ini untuk tetap melakukan ritual keagamaan terbukaan ada juga kalau dulu selain ritual keagamaan terbukaan itu ada dulu satu pengusian di waktu itu bandir bandang di Papua Barat itu ada ibu-ibu yang melahirkan di pengusian disana itu dipercaya kalau ada anak lahir di kalau ada anak lahir dalam waktu satu minggu itu harus ada upacara kalau enggak ini nanti dipercaya jadi anak yang tidak baik yang melakar dan lain sebagainya ini harus dilakukan tapi bagaimana mereka mau melakukan mudah tinggalnya di tenda jangankan mau bikin selametan atau apa gitu mereka untuk makan aja masih mengandalkan dapur umum nah ini kita bisa memfasilitasi karena kalau tidak dengan kepercayaan mereka suatu saat anak ini akan menjadi penyakit masyarakat jadi kita bisa memfasilitasi selain ritual-ritual agama nah adat istri ada juga jadi beberapa kali kita dipalu kemarin kebetulan pas setelah buncana itu pas momennya coba ya mauling nabi ya mauling nabi ya itu kita juga memfasilitasi bisa memfasilitasi itu jadi untuk meningkatkan aspek spiritualnya jadi tidak hanya segera aktivitasnya tapi disitu nanti akan ada apa namanya semacam drama-drama keagamaan itu juga bisa meningkatkan atau memperkuat resiliensinya melaksanakan melaksanakan pelatihan-pelatihan kepada peningkat yang berbasis keterampilan kepada guru jadi kalau ini untuk guru-guru jadi untuk guru-guru kita juga meningkatkan atau menyampaikan suatu keterampilan bagaimana mengelola stres pada anak jadi guru ini jadi guru ini double dampaknya kalau di sekolah dia merasakan dampak sendiri dari kerjana itu tapi di sisi lain dia dituntut untuk melindungi anak-anak di sekolah dan juga kepikiran di rumahnya dia sendiri juga terdampak jadi bagaimana dia mengelola stres untuk dirinya sendiri dan juga untuk anak-anak diimu kegiatan-kegiatan apa membuat jadi bisa ini foto ini diambil di lombok tengah jadi mereka punya apa namanya punya banyak pohon buah naga pohon buah naga tapi karena bencana kemudian akhirnya tidak si buah naga ini tidak terdistribusi dengan baik jadi begitu maku ya udah cuman ya ada yang mau busuk karena tidak ada yang mau beli nah ini diolah kita mengajak mereka untuk bersama-sama mengolah membuat kayak dodol, tripek dan lain sebagainya kita hanya memfasilitasi bukan kita yang mengajari mereka cara membuat dodol atau tripek tapi kita mengajak mereka kalau disini siapa yang bisa melatih bu? oh ada ya dia biasanya mati-mati dia biasanya mati